Intro Hey guys kembali lagi bersama gua si MiawA woooow kali ini gua akan memulai serial game terbaru yang berjudulkan SCORN dan buat kalian semua yang suka dengan game yang unik dan juga menarik temen-temen mungkin saja kalian akan cocok dengan game SCORN yang satu ini karena apa? karena kalo misalnya gua liat dari trailer dan juga beberapa gameplay awal-awalnya temen-temen game ini itu ada gorenya, ada fight-fight aliennya ada tembak-tembakannya dan juga ada puzzle mengerikan yang bisa kita selesaikan dan sekali lagi temen-temen kalo misalnya terlalu gore sorry banget dari awal gua akan bilang kalo gua akan sedikit sensor alias blurin videonya jadi sorry kalo terganggu temen-temen tetapi buat kalian semua yang sudah penasaran langsung saja kita akan memulai gameplay SCORN yang satu ini tuh kalian liat tuh guys di awal saja kita sudah melihat ada satu kreatur atau satu makhluk yang mirip dengan manusia tetapi sepertinya dia masuk ke dalam suatu apa? organism atau kehidupan yang gua juga gak ngerti guys yaudah kita nonton aja kali ya temen-temen karena gua tidak bisa menjelaskan dengan baik dan benar kepada kalian apa yang terjadi sekarang hmm loh hmm ada horor-horornya juga sedikit ya uh apa yang terjadi dengan orang ini oh dia kayaknya lagi bangkit dari sesuatu kali ya uh buset apalagi itu wuuh 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 kasihan sekali ada beberapa ya temen-temen yang berteori mungkin saja ini tuh menggambarkan neraka tapi ya gua gak mau percaya begitu saja ya temen-temen karena ya namanya juga game ini adalah sebuah karya atau imajinasi orang lain yang ditranslatin ke sebuah game jadi kita disini tugasnya adalah menikmati gamenya saja tanpa berteori tentang alam lain ya tuh kalian lihat tuh mirip banget sama tangan manusia apa jangan-jangan memang manusia lagi hmm oke apakah kita sudah bisa bermain guys coba widi udah bisa main temen-temenku sekalian oh ya by the way kalo misalnya gua liat-liat dari settingan ada beberapa hal yang pengen gua setting terlebih dahulu ya mungkin kalian juga kalo misalnya mau bermain game yang satu ini kalian bisa ikutin settingan gua yang dimana kalo gak salah ada FOV-nya deh mana FOV-nya? kok sekarang menghilang FOV-nya? oh nooo sebentar gua cek di kontrol oh ini dia kamera setting jadi ada sensivity dan juga FOV-nya nah FOV ini aaah mungkin saja kalo misalnya gua naikin apa yang terjadi? sebentar ya gua reset oh wow jadi lebih jauh ya temen-temen dan ini mengurangi buat kalian semua yang suka mual ya temen-temen jadi gua gak tau apakah FOV ini yang paling bagus atau mungkin saja kita akan coba ganti sedikit lagi guys sabar 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 mungkin disini aja kali ya di tengah-tengah kali ya temen-temen oke kembali, kembali, kembali nah segini aja tuh jadi tidak terlalu dekat tidak terlalu jauh oke temen-temen kita sudah siap dan langsung saja kita akan berjelajah di tempat ini tuh kalian lihat tempatnya aneh banget ini udah kayak di dalam organnya siapa gitu dan kalo misalnya kalian bermain game-game alien mungkin saja kalian akan mengingat dengan hal ini alien isolation itu, itu game serem banget dan juga seru banget sih udah pernah gua tamatin wadah didaw penuh dengan kabel-kabel yang gua gak tau beneran kabel atau mungkin ini adalah sebuah eh, apa bagian tubuhnya dari tempat ini gua juga gak ngerti sih guys kalian bisa pikirin gak ketika orang ini membuat game atau membuat konsepnya dia itu mikirin apa sampai bisa tercipta tempat-tempat seperti ini ini kan keren banget dan bisa gua bilang ya temen-temen gua sendiri pun kalo misalnya mau berimajinasi mungkin gua gak akan bisa berimajinasi tentang hal ini nih tuh dia bisa bikin detail-detail yang lumayan mengerikan dan juga tidak terpikirkan oleh orang lain sebelumnya wow oke feeling awal-awal gua pokoknya gua lagi berada di dunia lain yang bener-bener gua gak tau ini dunia guys nah lo sebelah kanan sepertinya ada sesuatu coba gua cek terlebih dahulu dari atas sini wow tempat apa ini guys guys waduh gua gak ngerti lagi gua harus ngapain disini ya guys gua akan coba untuk ke kiri terlebih dahulu oh iya kita bisa lari ya oh gak bisa diapapain ya oh iya gak bisa diapapain guys yaudah gua akan coba ke kanan dan kita akan coba turun dari sini hmm sepertinya kita akan ke tempat yang tadi kita barusan lihat guys tuh ini terowongannya tuh ini batu-batuannya bener-bener kayak menjadi satu gitu loh tempatnya terus ini kayak gerbang-gerbang yang menahan antara batu dan juga dasarnya ini konsepnya emang bener-bener menarik sih kayak apa namanya goa tapi goanya yang bikin alien gitu loh oke apa ini oh bisa kita interaksi didorong didorong guys kita mau masuk ke dalam sini hati-hati nanti ke jepit ih badan kita waduh 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 terkunci begitu saja badan gua serem banget tuh kalian lihat guys wah badan gua ih serem banget tapi mirip banget ya organisme-nya ini kayak apa turang rusuknya terus ini kayak otak perutnya wah wusee tuh kalian lihat tuh kursinya seperti ini kalian bisa bayangin gak nih siapa yang buat desainnya nih kursinya wah kursinya waw waw oke apalagi nih ini apalagi nih bisa kita interaksi bisa dong mau diapain masukin tangan hmm hmm kenapa tuh disep oh noo ih oh tangan kita ditempelin sesuatu waduh sampe berdarah guys eh eh oh kalo ditekan udah kayak spiderman keluar sesuatu guys hahahaha keluar kayak kunci atau keluar kayak assassin crit ya bisa untuk bikin meningsoi yang lain waw gua penasaran sih musuh gua kayak gimana nanti ya temen-temen ini apa lagi nih sebentar ya sebelum gua interaksi gua pengen coba keliling sana keliling sini terlebih dahulu buntu ya yaudah coba masukin terlebih dahulu eee ini gimana ya oh 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 dimasukin gitu tuh tadi tuh waw 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 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 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 1 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 Oh wow Oh ini satu-satu juga nih Oke, sambar ya Bawa ini Kepilih ke bawah Nah, biar nanti Ah, nggak bisa teman-teman Setelah dia di atas nih Kita pilih ke atas nih Nanti ini gue harus kebawahin Oh Ini game bener-bener challenging sekali ya Asa mudah itu loh teman-teman Coba ya Turunin Tuh, gue nggak bisa turunin lagi Setiap ini baru bisa Tuh kan Baru bisa dikatasin Hmm Oke, teman-teman Sebentar ya Gue coba Selesaikan tetapi ini terlebih dahulu Karena menurut gue tetapi ini cukup menarik Pujuh pecahkan Gue pindahin ke sini Gue pindahin ke sini Pindahin begitu Ini betar di bawah sini Nah Terus Ada hal yang harus gue lakukan lagi Seharusnya ya Jadi Ini dua udah kita puluhin ya Ini nggak bisa dipapain lagi misalnya Terus Jadi ini nih Ini Nggak, jangan dulu tumpuk kesana dulu Kita harus satu-satu dulu nih guys Oh, IC, 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 IC Gue ngerti kayaknya Gue ngerti kayaknya Oh, ya, ya, ya Gue ngerti, gue ngerti Jadi teman-teman ini Kita tinggalkan ke tengah terlebih dahulu Caranya begini Nah, baru masukin ke tengah Nah, baru ini kita tinggalkan ke paling ujung Tuh Sebenarnya kamu pintar nih, Waw Terima kasih banyak Tujiannya Tuh Jadi kebuka kan dalamnya Yes, of course Terus itu ada Ini kita harus pindahin Coba dulu ya Ada dua yang harus kita pindahkan Jadi ini Kesini Kalau kita kesiniin Yang dua disitu juga harus kita pindahin Kalau itu dua harus kita pindahin Berarti Ada beberapa hal yang salah nih Apa dia Gue taruh Dimana dulu dong Bisa reset gak sih? Gue baru nyangat nih Ini nggak bisa reset deh Ini ada yang harus gue keluarkan Bisa gak ya? Tuh kayaknya gak bisa nih temennya Iya, ini gak bisa gue keluarin Ini gue kesiniin dulu Nah Nah, bawah ke atas Kesini Gue masukin sini Iya gak sih? Atau enggak? Nanti kurang satu ya? Jadi kurang satu Waduh Guys, kayaknya Karena ini yang terlalu lama Memecatkan petakinya Ini gue bakal cepetin deh Karena gak bisa nih kayak gini Ini yang terlalu dodol Untuk memecatkan Aku masuk ke pilih Tidak Oke, kalau gue taruh disitu Bisa sih Terus Ini gue taruh sini Ini gue taruh sini Oh no Ketupan Kalau gue pas ini tutup Ini mau gak mau Gue harus pindahin Yang ini Ini Harus enaknya gimana ya? Kita Petakinya ini Luar biasa sekali Bagaimana kalau misalnya Kita Harus Oh gak bisa nih Ini kalau bakal sini Sini-sini Iya juga ya Bisa guys Ini bener nih Hmm Gini dulu deh Hmm Ah Gini dulu deh ya temen-temen ya Terus Harus siapain Nah Gini dulu deh Terus Gini Gini dulu Waduh Taka-taka Bagaimana gitu Ribet Ribet sekali Ribet sekali Oke ini udah kelar Gue ambil Ini Di sini lagi Nah Bisa deh Bisa deh Sip Cuman Gimana caranya Ya ini lewat Lewatin sini dulu Jadi ini kita Ayo ke kiri Nah Kesini kita Nah Mantap Mantap Oke deh Masih di sini Nah Sip Sip Semoga aja Bener ya temen-temen Semoga aja Bener Sip Sip Pokoknya sorry banget Kalau misalnya suara dua Akan seperti Cikmang ya Ditepatkan Karena seperti yang kalian lihat Ini cukup ribet Ini kita tekankan Sip Berarti 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 Yang ini gimana dong Aduh Sayang sekali guys Ada satu hal yang salah lagi Ini gue harus mundurin lagi Nah Ini gue harus Sip Gue harus masukin ini dulu Nah Waduh Capek 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 Sip Sip Bener Si Salam Sip Pada Harus Kalo 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 Saat Lah PEMBICARA 1 Puzzle kali ini cukup mematikan PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 5 PEMBICARA 5 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 BESAN PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1